Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel, kali ini ada berita yang cukup mengejutkan teman-teman Ada seorang ketua umum KNPI, Haris Pertama Ini dihajar orang tak dikenal Ini menarik perhatian publik teman-teman Karena sebagai ketua umum KNPI tentu namanya begitu dikenal oleh banyak orang Jadi mayoritas pemuda KNPI ini mengenal sosok Haris Pertama Dan kemarin ini mendapat musibah, beliau dipukuli orang tak dikenal Di sebuah halaman parkir sebuah rumah makan teman-teman Dan itu kejadian pada pukul 2 siang, 14.10 waktu Indonesia Barat Jadi siang bolong teman-teman Kalau menurut cerita dari Haris Pertama, beliau keluar dari mobil Tiba-tiba dari pukul diajar oleh 3 orang lebih Dan Haris Pertama tentu akan kesulitan Karena mendadak begitu cepat orang itu menyerang Haris Pertama Nah kalau kita lihat teman-teman, Haris Pertama ini adalah orang yang pernah melaporkan Ferdinand Hutahain Karena kemarin ada juitan dari Ferdinand itu yang menyatakan Tuhanmu lemah, Tuhan ku kuat Nah ini akhirnya dilaporkan oleh Haris Pertama Selain Ferdinand, Haris juga melaporkan Abu Janda Ini sempat dilaporkan oleh Haris Pertama Apakah serangkaian kejadian ini buntut dari laporan yang disampaikan oleh Haris Pertama Ini yang menjadi tanda tanya teman-teman Karena orang yang menghajar itu hanya mengatakan bunuh mati bunuh mati Jadi ini satu tindakan yang saya pikir tindakan pengecut yang tidak bertahun jawab Nah kalau bertahun jawab harusnya satu lawan satu Jadi ada pemberitahuan tidak ujuk-ujuk diserang oleh tiga orang lebih Ini ada satu tindakan kriminal Dan hari ini kabarnya pihak kepolisian sudah bisa meringkus orang yang melakukan tindakan kriminal Mengenai Haris Pertama Nah teman-teman selain itu kita juga lihat hari ini Haris Pertama juga menghadiri sidang Sebagai saksi kasusnya Ferdinand Hutahain Nah teman-teman untuk lebih jelasnya coba kita baca berita terkait Haris Pertama Kita baca berita teman-teman dari CNN Nasional Ketua KNPI hadir sidang Ferdinand Hutahain dengan wajah Bapak Belur Seperti ini teman-teman wajah dari Haris Pertama Jadi tidak tahu menahu langsung di gebuk sana sini akhirnya ya seperti ini Bapak Belur muka dari Haris Pertama Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Haris Pertama hadir dengan wajah Bapak Belur Sebagai saksi sidang kasus ujaran kebencian Terdakwa Ferdinand Hutahain Haris Pertama merupakan pelapor Ferdinand Hutahain Ke Baris Krimpolri pada 5 Januari lalu Sebagai tersangka ujaran kebencian atas cuitannya Di media sosial Twitter Ia harus datang sebagai saksi Kalau kondisi yang penting saya sehat secara lahir Yahya Saya masih sadar saya masih tahu siapa Ferdinand Dan masih mengingat Ya yang penting itu ujar Haris kepada wartawan Di pengadilan negeri Jakarta Pusat Selasa 22 Februari 2022 Sehari sebelum sidang Haris dikeroyok oleh orang tak dikenal Di depan rumah makan Garuda Cikini Jakarta Pusat Senin 21 Februari Haris menerangkan bahwa pengeroyokan itu terjadi Pukul 14.10 waktu Indonesia Barat Saat dirinya baru saja turun dari kendaraan Jadi keluar dari kendaraan Haris pertama ini langsung dikeroyok oleh orang tak dikenal Tentu Haris belum siap Karena harus menghadapi langsung tiga orang lebih Diajar dan dipukul oleh orang tidak dikenal lebih dari tiga orang Diduga sudah diikuti sejak dari rumah Pada saat di parkiran rumah makan Cikini Orang tersebut menghajar dengan batu dan benda tumpul lainnya Tutur Haris kemarin Setelah melakukan pemukulan Pelaku langsung kabur menggunakan sepeda motor Haris pun langsung melaporkan peristiwa itu ke Polsek Menteng Haris berkata saat ini kondisinya Dalam pengawasan dokter dan masih akan menjalani pemeriksaan medis Seperti rongsen di area kepala Secara fisik saya juga dokter katakan Harus dirawat cuma saya coba bicara ya Saya minta untuk gimana kalau enggak dirawat Dokter bilang enggak masalah nanti dicoba aja Papar Haris Ia mengaku masih merasakan pening di kepala Dan sempat muntah Berdasarkan pemeriksaan dokter forensik Haris berkata ada benjolan besar di bagian belakang kepalanya Seperti diajar benda tumpul Sama di wajah luka Dalam jahit dekat pipi dekat hidung juga sempat keluar darah Karena dihajar tuturnya Dalam sidang hari ini Haris mengaku akan menerangkan konten Sara Dalam juitan Ferdinand yang dianggap dapat memprovokasi masyarakat di tingkat bawah Apa yang ditulis bung Ferdinand ini sangat mengandung Sara yang kental dan juga memprovokasi masyarakat di tingkat bawah Kata dia Sidang pemeriksaan saksi hari ini akan dihadiri oleh dua orang dari KNPI selain Haris Yaitu Humphrey dan Sumardi Haris melaporkan Juitan itu dibuat hasil pergumulan pribadinya yang tengah menderita penyakit menaun Penyakit itu diklaim sangat mempengaruhi kesadarannya Proses hukum berjalan dengan cepat hingga naik ke level penyidikan Dua hari setelah dilaporkan Ferdinand diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka Pada Senin 11 Januari 2022 Dia lalu ditahan untuk kepentingan penyidikan Itu teman-teman terkait Haris pertama yang hari ini menjadi saksi kasus yang memelit Ferdinand Hutahain Karena sebelumnya Ferdinand itu mencuit terkait Allahmu lemah Allahku kuat Dan ini menimbulkan persoalan dan dianggap ini melanggar sara Akhirnya Ferdinand dilaporkan ke polisi oleh pihak Haris pertama Nah selain itu teman-teman yang menjadi catatan kita adalah Terkait penganayaan yang dilakukan orang tak dikenal kepada Haris pertama Dan polisi ini kita juga apresiasi ternyata sikap Dan hari ini sudah bisa meringkus orang yang mengenaya Haris pertama Tinggal kita ingin tahu teman-teman apa motifnya mengenaya Haris pertama Jangan sampai alasannya itu gila Ini yang menjadi pengalaman-pengalaman yang pernah kita lihat cerita-cerita penganayaan yang ujung-ujungnya orang gila Tetapi kalau kita melihat penganayaan yang dilakukan oleh orang tak dikenal kepada Haris pertama ini Saya pikir bukan orang gila karena mereka mengendarai seberang motor Tentu mereka punya alasan yang cukup kuat Kenapa mereka menganaya, menghajar Haris pertama Apakah ada kaitannya dengan laporan Haris pertama kepolisi kepada Ferdinand atau kepada Abu Janda Dan ini yang harus diselidiki oleh pihak kepolisian Karena itu tentu mereka yang melakukan penganayaan itu tentu punya alasan yang cukup jelas Kenapa mengenaya, ataukah mereka orang suruan Kalau orang suruan berarti ada aktor intelektual Yang ini menyuruh orang tak dikenal itu mengenaya Haris pertama Dan ini tentu diharapkan polisi bisa membongkar jaringan terkait penganayaan yang dilakukan kepada Haris pertama Karena kalau dibiarkan hal seperti ini Maka akan muncul kembali Kasus-kasus yang lain Jadi mengenaya orang Ketika orang itu tak berdaya Kemudian dikeroyok sedemikian rupa Jadi ini sekali lagi Tindakan kriminal Tindakan pengecut yang tidak bertanggung jawab Nah, kalau bertanggung jawab Harusnya mereka itu menantang Misalkan satu lawan satu Itu jelas Jadi siapa pelakunya jelas Tetapi ini kan kabur orangnya Berarti kalau dia kabur sebenarnya tidak bertanggung jawab dia itu Nah, kalau dia bertanggung jawab Harusnya tidak kabur Dia tetap di situ Biar nanti diproses secara hukum Jadi kalau kabur berarti kan dia melarikan diri Itu tanda pengecut Jadi kalau tidak pengecut Harusnya tidak lari Hadapi Haris pertama Nah, itu yang kita sayangkan teman-teman Kenapa kejadian hal seperti itu terulang Jadi kalau tidak terima dengan argumentasi dari Haris pertama Misalkan Ini kan bisa diajak debat Dialog dan sebagainya Tetapi mereka melakukan dengan Fisik teman-teman Ketika orang tak berdaya Disergap, dipukul, dihantam dengan Benda-benda tumpul Kemudian ada kata-kata Bunuh Mati Dan sebagainya Jadi ini Satu tindakan Kriminal Satu tindakan yang Tidak bisa Ditolelir Dan Kita juga berterima kasih Kepada aparat kepolisian Yang bertindak cepat Menangkap pelakunya Tinggal kita Ingin cari tahu Apa motifnya Menganaya Haris pertama tersebut Itu teman-teman Yang bisa kita bahas kali ini Dan Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa tetap like Subscribe, share, dan komen Di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton